Aduh, hitungnya pesek Aduh, hitungnya kelipet Hi guys, hari ini aku mau bahas tentang Korean skincare routine Yang punya malam Jadi kalian kan lihat kulitnya, orang Korea itu bisa glowing-glowing gitu kan Mereka memang perawatannya itu lumayan panjang juga Stepnya ada banyak, kayaknya ada 10 deh Nah, kan aku juga bingung sih sebetulnya Bedanya apa, terus juga step by stepnya gimana Nah, yang aku tangkep sih Yang paling awal itu Yang cair dulu tuh Jadi biar masuk di kulitnya lebih cepat Terus juga yang paling akhir itu Yang lebih kental Nah, kalau biasanya aku Ini ala-ala aku ya Aku biasanya cuci muka dulu Pake ini Ini punyanya face shop, ini enak banget Jadi waktu pake itu bisa keset-keset gitu Kayak berasa cuci muka Kan ada cuci, apa Ada yang Kalau kita cuci tuh gak berasa cuci gitu loh Kayak masih Masih apa ya, licin-licin Ya aku suka yang keset lah Nah, ini setelah cuci Yang pertama, aku ada Whitening toner Dari nasivi Ini sebetulnya punya adik aku sih Jadi dia belum pulang Jadi aku pake dulu Kalau tuner ini cair banget sih Jadi kalian pernah pake itu kayak kerasa dingin-dingin gitu loh Kayak seger Kayak seger Yang kedua Disini aku punya Nasivi yang whitening essence Punya adik juga Ini kalau dibuka Bentuknya pikir begini sih Ini jatuh Kalau skincare itu Biasanya pakenya Gak direken sih Biasanya cuma Puk-puk-puk gitu Supaya ngereset Kalau kalian mau pake yang sebelum make up itu Pakainya Jangan banyak-banyak Tapi kalau mau buat Malem Kalian pake agak banyak Gak apa-apa Soalnya kan Kalau tidur kadang-kadang kena AC tuh Terus jadi kering Terus Tempori aku dapet kiriman dari Fruitya Ceng-ceng Aku dapet Serum Ini serumnya Kalau aku baca sih Dia bisa Dia bisa melembabkan sih Ini melembabkan kulit Jadi sebetulnya Skincare semuanya melembabkan Bingung juga ya Cuma kalau kalian lihat Ini dia Kayak cream gitu Warnanya putih Kalau aku skincare tuh Selalu pakai sampai leher Karena aku takut keriput lehernya Mungkin kalian bisa coba seluruh badan Supaya gak keriput semuanya Supaya gak keriput semuanya Masin dua kali Tiga kali Tapi kalau males sekali Kadang enggak Nah itu kalau Pakai Pas belum tidur sih Kalau Katanya itu lebih efektif Lebih nyerep Terus juga kalau kalian bawa tidur Nanti Bisa nyerep Jangan dibawa tidur Maksudnya Jangan Gimana ya Maksudnya Kalau kalian pakai Kalau kalian sudah pakai Terus dibuka Terus bawa tidur Terus diarep Gitu Ya intinya Kalian kalau mau pakai Yang mana aja Terserah Sesuai Kulit Sesuai Keinginan Ini tulisannya 10 sampai 20 menit Jadi guys Tadi kan ini Habis pakai serum kita Langsung pakai Biasanya aku pakai Ini di wastafel sih Ini di kamar Basah-basah Aduh Gimana ini mukanya Yaelah Matanya mana Coba Oh Wartung Ger Kayak bau Kayaknya Gini ya Eh Bukan bau 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 Badu Ya enak Ini Baunya Biasanya Ini Melakuinnya Di wastafel Guys Aduh Hitungnya Peset Aduh Hitungnya Kelipet Ya apa Ini Ya ampun Lipet Dia jadi Cewek Nah Jangan lupa Sisa-sisanya Kita tol Sampai yang kayak gini juga Gak mau rugi Jadi gini sih Kalau aku biasanya pakai seat mask itu gak bisa sampai kering Aku gak tahu kok kalian bisa kering apa enggak Kok aku biasanya gak kering Terus juga Setelah pakai seat mask itu aku tunggu dulu Sampai agak kering Terus aku baru Lanjutin next step Nah terakhir aku pakai facial moisturizer Ini dari Sukin Aku belinya di Sosiola Beli soalnya rekomendasi dari ini sih Orangnya Sosiola Jadi waktu itu kan bingung Terus cari pelembab apa ya Terus dia bilang ini bestseller di Sosiola Dan aku memang udah pakai ya Enak sih memang Bayangin kalau skincare kayak gini tiap hari Bisa tidur jam berapa Kalau kalian maunya kulit kayak Sunghaikyo dan temen-temennya ya Kalau kayak gini terus ya Mungkin bisa sih Nah ini aku habis pakai Sekian step Untuk skincare yang buat malam Dan kayaknya Jarang aku bakal pakai kayak gini Buat temen-temen Perawatan wajah itu penting Apalagi kita buat cewek Kalau mau tetep kencang, cantik Yang kayak filmnya World of Marriage Yang udah umur 50 sekian Tapi mukanya masih kayak baby Bisa membantulah Untuk kulit-kulit seperti kita Nah mungkin kalau kalian ada Recommend product Atau product lain Selain skincare yang aku Aku pakai hari ini Kalian bisa komen di bawah Buat masukkan aku juga Karena aku juga Basicnya ini Gak terlalu ngerti Skincare yang Yang wah-wah banget gitu loh Jadi aku cuma pakai yang ada Dan Ya gitu deh Pakai aja So thank you for watching Semoga membantu Semoga kalian Yang bingung semakin bingung Eh enggak Semoga kalian yang jadi teri bingung Semakin tercerahkan Intinya kalau skincare sih Kita rasa cocok-cocok kan ya Ada yang pakai nanti cerawatan Atau enggak Itu kan Basicnya tergantung kulit kalian Kalau kulitku memang sempat pakai Beberapa merek Kayak Perih gitu loh Kalau perih itu aku berhenti sih Aku enggak lanjutin lagi So semoga berguna Dan Semoga ini menghibur Di kalah PSBB Dan di tengah COVID And Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax